Perang Aceh era kolonial Belanda merupakan perang terlama di Nusantara ini. Dari sekian lama perperangan Aceh melawan Belanda, beberapa wilayah Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda, salah satunya adalah wilayah Aceh Besar. Ketika Aceh Besar jatuh di tangan Belanda, Tengkuci Ditiro hadir untuk memimpin perang. Pada tahun 1881 ia berhasil merebut benteng Belanda di Lambaro, Anet Galong, dan berhasil membuat Belanda kewalahan. Siapakah Tengkuci Ditiro itu, bagaimana ia berhasil merebut kembali Aceh Besar? Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawaban sebenarnya. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, tombol like, dan membagikan video ini ke berbagai platform media Anda. Serta memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar, supaya channel ini lebih baik lagi ke depannya. Tengkuci Ditiro bernama asli Tengku Muhammad Saman, dengan nama populernya adalah Tengkuci Ditiro Muhammad Saman. Beliau adalah putra dari Tengku Sheikh Ubaidillah, sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah, putri Tengku Sheikh Abdul Salam Muda Tiro. Ia lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1836, bertepatan dengan 1251 Hijriah di Dayah Jerung Kenegerian Cumbu Alamlo, Tiro, daerah Pidi, Aceh. Ketika ia menunaikan ibadah haji di Mekah, ia memperdalam lagi ilmu agamanya, selain itu tidak lupa ia menjumpai pimpinan-pimpinan Islam yang ada di sana. Sehingga ia mulai tahu tentang perjuangan para pemimpin tersebut dalam berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme. Sesuai dengan ajaran agama Islam yang diyakininya, Tengku Cik Ditiro sanggup berkorban apa saja, baik harta benda, kedudukan, maupun nyawanya demi tegaknya agama dan bangsa. Keyakinan ini terbukti di kehidupan nyata yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Sabil, yang bermakna perang melawan kaum kafir Belanda. Di bawah komandonya dalam Perang Sabil, satu persatu benteng Belanda dapat direbut, begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda akhirnya jatuh ke tangan pasukannya. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Tengku Cik Ditiro dapat merebut benteng Belanda di Lambaro, Anek Galong, dan lain-lain. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota Banda Aceh dengan mempergunakan taktik lini konsentrasi atau konsentrati stelsel, yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya. Kala itu, Belanda yang merasa kewalahan, akhirnya memakai siasat liuk dengan mengirim makanan yang sudah dibubuhi racun dengan cara menyuruh seorang wanita untuk memasukkan racun ke dalam makanannya. Sehingga Tengku Cik Ditiro menderita sakit dan meninggal dunia di Benteng Anek Galong pada bulan Januari tahun 1891. Jenazahnya dimakamkan di Mure Indrapuri, Aceh. Walaupun Tengku Cik Ditiro telah meninggal dunia, namun perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus dilakukan. Kegigihan yang dilakukan oleh Tengku Cik Ditiro dalam membela bangsa Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan pada tanggal 6 November 1973. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 087-TK-Garis Miring Tahun 1973. Hingga saat ini, Anda bisa berziarah ke makam pahlawan nasional ini di Muru Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Itulah kisah singkat pahlawan nasional yang legendaris dari Aceh, Tengku Cik Ditiro. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe, tombol like, dan membagikan video ini ke berbagai platform media sosial Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!